Alhamdulillah Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul Mereka itu ialah Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas, Saudara Simon Yohanes dan Jakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas Jakobus anak Alpheus dan Simon yang disebut orang Selot Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar Di situ berkumpulah sejumlah besar dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem Dari daerah Pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia Karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak, Sudari, Sudaraku yang terkasih Tanpa kecuali siapapun Setiap hari, setiap saat Dihadapkan pada pilihan Dan ada pilihan yang sangat penting Mungkin Agak penting dan kurang penting Tuhan memberi kita tips Supaya pilihan kita baik Saya kutipkan Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa Semalam-malaman ia berdoa Ia memanggil muridnya Lalu memilih diantara mereka Dua belas murid yang disebutnya rasul Nah, sebelum memilih apa yang dilakukan Yesus Dia mendaki bukit Itu artinya apa? Menyepi Lalu kemudian setelah menyepi Semalam-malaman ia berdoa Nah, ini bagus Untuk yang muda Yang mau milih jodoh Nah, kita boleh memakai rumus ini Supaya apa? Supaya tidak keliru Dalam memilih jodoh Menyepi Misalkan saja Keganjuran Kesendangsono Menyepi Bertemu dengan gusti Dengan Tuhan Berdoa semalam-malaman Mohon petunjuk Mohon terang Dari Tuhan Agar bisa menentukan pilihan Dengan tepat Tidak Memungkiri Tuhan Yesus Ketika memilih Dua belas rasul Ada satu yang berkianat Itu saja dengan rumus pilihan Yang boleh kita mengatakan Bagus Maka Kita harus menggunakan Ini Terlebih Ketika kita Mau melakukan Pilihan-pilihan Yang besar Yang penting Dalam kehidupan Menyepi Menyepi Berjumpa dengan Tuhan Berdoa Mohon terang Agar kita Di Arahkan Tuhan Untuk memilih Yang terbaik Sehingga hidup kita Sungguh-sungguh Semakin Seturut Kehendak Tuhan Kita Tidak Asal Memilih Dengan Pertimbangan Senang Tidak Senang Namun Sungguh Memilih Dengan Terang Tuhan Dan semoga Pilihan kita Menjadi Berkat Bahkan Menjadi Kelimpahan Hidup Untuk Kita Dimuliakanlah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantelkasih Berkat Dalam Dalam Bapak Putra Dan Ruhudus Amin